Intro Malam ini Kompas TV sodara menggelar acara bertajuk Indonesia Raya sebagai puncak perayaan Hood ke-12 Kompas TV. Tidak hanya dihadiri Wakil Presiden dan dimeriahkan musisi, tapi deretan toko hingga Menteri juga hadir. Intro Pemirsa Kompas TV sodara akan disuguhkan momen perayaan spesial dengan penampilan sejumlah tokoh nasional hingga selebritas. Juga akan banyak kejutan di puncak Hood ke-12 Kompas TV malam ini. Sejumlah persiapan terus dilakukan dan sore ini persiapan latihan sejumlah penampilan selebritas juga sudah dilakukan. Dan pembersihan lokasi mulai dikerjakan agar acara berlangsung aman saat puncak perayaan nanti. Hood ke-12 Tahun Kompas TV malam ini di Hotel Sultan Jakarta bertajuk Indonesia Raya. Juga diberiakan grup band Dewa 19. Grup band Dewa sedang melangsungkan latihan sepanjang durasi yang sudah ditentukan. Dan malam ini Dewa 19 akan menghibur pemirsa Kompas TV dimanapun. Dan Anda sodara juga bisa tentunya menyaksikan live atau siaran langsungnya malam ini dari Hotel Sultan Jakarta. Puncak acara Hood ke-12 Kompas TV Hashtag Indonesia Raya malam ini diselenggarakan di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Nantinya akan dihiasi berbagai musisi tanah air. Tadi ada Chris Dayanti, ada juga Dewa 19 hingga beberapa pejabat negara yang hadir bersama ini. Kita lebih lengkapnya akan sapa jurnalis Kompas TV Triksy Valencia akan melaporkan langsung. Triksy bagaimana persiapannya sejauh mana dan buku berapa nanti mulainya nih? Ya Audrey, kalau soal persiapan bisa dikatakan sudah sangat matang ya. Karena tadi juga sudah selesai gladi resik. Terakhir adalah latihan dari penampilan musisi-musisi ternama Indonesia. Seperti Chris Dayanti, Vicky Shoe, kemudian juga ada Dewa 19 featuring Elo yang tadi juga sudah mengecek dari segi alat musik. Kemudian juga dari sound systemnya. Nah, jadi tinggal menantikan saja dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat akan ada red carpet terlebih dahulu. Audrey akan bisa dilihat, disaksikan langsung oleh saudara Kompas TV di rumah siapa saja tokoh-tokoh yang hadir di sini. Karena akan ada tokoh-tokoh penting, kemudian dari para pejabat, dan juga ada penampilan-penampilan menarik yang tadi juga sudah disampaikan oleh Audrey. Nah, nanti baru pukul 8 malam ini akan menjadi acara puncak dari hari ulang tahun Kompas TV yang ke-12 dengan tema Indonesia Raya. Nah, Audrey, untuk lebih lengkapnya terkait dengan persiapan hari ini, dan seperti apa menjelang perayaan atau puncak perayaan ulang tahun Kompas TV yang ke-12, kita akan berbincang langsung dengan Mas Bimo Cahyo, selaku News Network Manager Kompas TV. Halo, Mas, bagaimana persiapannya nih, Mas? Ya, sorry, baik. Terima kasih, Triksy. Kalau untuk persiapan sebenarnya sudah hampir 95% lebih ya, ini juga sudah ready. Teman-teman sudah sejak kemarin itu setting untuk studionya, dan untuk di ballroomnya, kemudian seating arrangement-nya, kemudian juga tamu-tamu artis-artisnya, sejak kemarin malam juga sudah mulai GR. Jadi, saya sendiri melihatnya sih sudah lancar semua, baik. Tinggal kita mohon doanya, agar nanti acaranya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Mas, ini kan terkait dengan Indonesia Raya, tidak bisa dilepas dari daerah-daerah kontribusinya seperti apa. Nah, mungkin boleh dari Mas Bimo menceritakan, bagaimana dari daerah-daerah kekuatannya seperti apa yang disampaikan melalui tema Indonesia Raya ini? Ya, ini cukup khas ya untuk Kompas TV ya, Indonesia Raya ini menggambarkan bahwa kita ini sebagai salah satu media nasional yang terpercaya dan independen, itu kita juga memiliki kekuatan di antaranya adalah 31 kantor biro berita kita yang ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Merauke. Dan ini merupakan kontribusi yang luar biasa untuk konten kita, karena tidak hanya untuk siaran di nasional, tapi kita juga bisa bersiaran secara lokal. Dan akibatnya dari ini sebenarnya adalah kita punya hubungan yang cukup baik dengan seluruh pemerintahan daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi dari mulai gubernur, bupati, wali kota, kemudian dari Kapolda dan Pangdam, itu juga mereka yang akan hadir pada hari ini kita undang untuk sebagai tamu. Dan di acara ini juga kita akan memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memang berprestasi, yang dinilai melalui redaksi kita dan dari biro-biro yang ada di seluruh Indonesia ini. Salah satu hal yang unik dari Kompas TV adalah Indonesia ini jadi semangat untuk menyeragamkan kita, menyatukan kita, karena sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu di 2024 yang tentu secara konsentrasi ini akan menjadi sangat seru dan menarik. Nah di sini juga nanti akan hadir tamu-tamunya dari KPU, Bawaslu, kemudian para stakeholder, para pimpinan partai politik, dan juga hadir dari pemerintahan ada Pak Wapres, kemudian ada mantan Wakil Presiden juga hadir, dan mantan Presiden juga nanti akan ada yang hadir. Jadi ini menggabungkan seluruh kekuatan Indonesia dalam satu kesatuan, dalam rangka HUT ke-12 Kompas TV. Saya kira ini sesuatu yang sangat khas, unik, dan juga mungkin sejarah untuk media di nasional. Nah terakhir nih Mas Tentu, kita akan meminta terkait dengan harapan. Kalau dari daerah-daerah seperti apa nih harapan yang mimpinya untuk Kompas TV ke depan, termasuk juga dari Mas Bungu sendiri? Kita berharap bahwa Indonesia ini tidak hanya dibangun dari Jakarta, dan mungkin ke depan kita punya mimpi bahwa pemerintah punya rencana membangun sebuah ibu kota baru, tapi Indonesia ini terdiri dari daerah-daerah yang juga harus dikembangkan. Nah dengan adanya 31 kantor biro kita di daerah, ada network kita di daerah, ini merupakan jembatan untuk penghubungan antara pemerintah daerah dengan nasional. Dan ini yang dijadikan kekuatan Kompas TV untuk ke depannya lagi, tidak hanya sekarang, tapi mungkin 5 bahkan 10 tahun ke depan, bagaimana Kompas TV bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan pemerintah daerah dan juga semua stakeholder di daerah bisa menjangkau nasional melalui media di Kompas TV. Baik, itu adalah mimpi yang luar biasa ya, jangka panjang ya untuk Kompas TV ke depannya. Terima kasih banyak Mas Bimoca, selaku News Network Manager Kompas TV. Nah itu jadi tadi Audrey harapan dan mimpinya untuk Kompas TV ke depan, jadi tidak berhenti sampai sini aja dengan tajuk Indonesia Raya yang akan memperlihatkan bagaimana puncak keberagaman, perdamaian, dan demokrasi dalam perayaan ulang tahun Kompas TV yang ke-12 pada malam hari ini. Kalau tadi sudah sempat disampaikan sedikit akan ada apresi kepada daerah-daerah, nanti juga akan ada talk show dengan tokoh-tokoh nasional yang akan membahas beberapa topik penting terkait dengan demokrasi. Karena ini juga yang akan dibahas di Indonesia Raya ini terkait dengan demokrasi yang tidak bisa lepas, lalu juga nanti akan ada penampilan dari GJLS, trio komedian. Nah ini akan membawa suasana semakin cair, jadi ini yang akan dibungkus dalam acara puncak acara ulang tahun Kompas TV yang ke-12, bukan hanya dari penampilan-penampilan menarik dari musisi-musisi saja, tapi juga akan ada permainan atau games menarik juga dengan tokoh-tokoh yang hadir di tempat ini. Jadi suasana akan hangat, akan cair, dan juga akan seru sekali. Audrey? Jadi harus dipastikan ya malam ini, saksikan malam puncak HUT Kompas TV bertajuk Indonesia Raya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Terima kasih laporannya Triksi Valencia. Terima kasih telah menonton!